Hai semua, Assalamualaikum Hari ini aku mau bikin ide bisnis lagi Minuman kekinian, yang unik, seger, bahannya ekonomis dan buatnya juga mudah Minuman kali ini aku namain es black pink ya, biar seru Karena warnanya cuma pink sama warna hitam Ini tuh ya, seger, creamy, udah pasti enak banget Satu resep juga hasilnya jadi banyak, yuk langsung mari kita buat sama-sama Pertama kita bikin jel yang pinknya dulu Masukkan 2 bungkus nutrigeal strawberry Pakai yang kemasan kecil ukuran 10 gram Kemudian tambahkan dengan 2 saset pop ice rasa strawberry Nah, tambahkan sejumput garam Untuk bahan kering, kita aduk dulu semua sampai rata Kemudian tinggal kita tambahkan dengan 800 ml air Untuk air, aku masukkan bertahap Sambil terus diaduk-aduk kayak gini sampai rata Tujuannya biar nanti saat kita masak tidak mengkumpal Biar warnanya lebih pekat dan juga cerah Di sini aku kasih pewarna merah secukupnya Kemudian aduk rata Teman-teman juga bisa pakai pasta strawberry Atau kalau mau pakai pewarna pink juga boleh ya Biar warnanya lebih pekat Nyalakan kompor dengan api sedang Kemudian masak sampai mendidih Harus sampai benar-benar mendidih seperti ini ya Kalau sudah matikan kompor Kita aduk-aduk diamkan sekitar 3 menit sampai uap panasnya berkurang Nah, kalau sudah 3 menit didiamkan sekarang tinggal masukkan fruity acid Fruity acid ini terdapat di luar kemasan nutrijil ya yang tertempel Kemudian kita aduk lagi sampai rata Setelah itu tinggal masukkan ke dalam wadah atau cetakan bebas apa aja Dan sisikan biarkan sampai jilinya padat atau sampai jilinya mengeras dan dingin Nah, sambil lunggu sekarang kita bikin bahan jeli cincau yuk Untuk bahan-bahannya masukkan 2 saset tori jeli cincau kemasan 10 gram Kalau kalian pakai yang kecil, eh pakai yang besar cukup gunakan 1 bungkus ya Tambahkan 4 sendok makan gula pasir Kemudian aduk-aduk hingga rata dulu Baru setelah itu kita tambahkan dengan bahan cair Tambahkan 800 ml Setelah semua bahan rata, tinggal dimasak sampai mendidih Sesekali boleh diaduk-aduk supaya bagian bawangnya ini tidak gosok ataupun tidak mengerak Nah, kalau sudah benar-benar mendidih ini, seperti ini sudah meletup-letup Sekarang matikan kompor Sambil diaduk-aduk sebentar ya Sampai dia uap panasnya berkurang Setelah itu baru masukkan ke dalam wadah Tinggal sisikan, biarkan sampai jilinya dingin dan juga padat Nah, sekarang lanjut kita bikin bahan kuah Masukkan 4 bungkus pop ice rasa strawberry Lalu tambahkan 3 sendok makan bubuk krimer 750 ml air mendidih atau air panas Wajib banget air panas ya teman-teman, biar gulanya bisa larut Pastikan kalau semua gula ini larut dan rata Kalau sudah seperti ini, tambahkan dengan 120 gram susu kental manis putih atau yang rasa vanila Jangan sampai ada yang bersih saya ya teman-teman Ini wadahnya kita kerok Aduk lagi hingga rata Dan terakhir, tambahkan 1 kaleng susu evaporasi Biar hasilnya lebih creamy dan juga gurih Untuk evaporasi, kalau tidak ada Teman-teman bisa ganti pakai susu UHT Nah, biar warnanya lebih cantik Disini aku kasih pewarna pink rose secukupnya Tuh, warnanya jadi lebih cerah ya Kalau mau pakai warna merah cabai juga sebenarnya boleh aja Ini untuk jelian strawberry udah mengeras Ini bakal langsung aku kerok Pakai alat kerokan yang memanjang kayak gini Lakukan sampai selesai Nah, seperti ini hasilnya Ini bisa kita sisikan dahulu Lanjut ke jelian cincau Ini jelian cincau Ini jelian cincau Aku bakalan potong kotak aja Yang simple Kalau mau disamain Kayak jelian tadi juga boleh ya teman-teman Nah, ini jelian cincaunya udah selesai Aku potong-potong Ini dia kuahnya udah dingin Terus tinggal kita campurkan Dengan jelian strawberry Dan juga jelian cincau Nah, tinggal aduk aja deh Tinggal rata Ini rasanya udah manis banget ya Dan juga bener-bener legit Jadi wajib banget ditambahkan dengan es batu Disini aku udah siapkan cup Terus tinggal kita tambahkan es batu Gak perlu yang sampai muncung banget Gak apa-apa Tinggal tuangkan minuman es black beannya Terus tinggal kasih tutup yang cembung kayak gini Kalau mau lebih menarik lagi Buat teman-teman yang mau jualan Bisa kasih stiker ya Dari satu resep hasilnya banyak banget Dan tiap resep lengkapnya Aku taruh di deskripsi video ya teman-teman Ini dia es black beannya udah jadi Minuman kekinian dari pop ice Bikinnya gampang Modalnya ekonomis Cocok buat teman-teman yang mau jualan Legit, manis, creamy, dan seger banget Selamat mencoba di rumah Terima kasih Terima kasih